Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Aftabalutv. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan kembali membuat video setup mengenai TV Sony dan soundbar Sony. Dan spesial hari ini kita akan membuat video setup untuk TV-nya. Di sini kita akan menggunakan TV Sony di seri 75X90L dan soundbarnya dengan tipe HTS2000. Dan seperti biasa di sini, kita akan menjelaskan dulu ya, dari fitur masing-masing kedua item yang kita akan jelaskan mulai dari TV, setelah itu lanjut kita akan ke soundbarnya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di share. Sampai di sini review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Dan kewasa-wasa lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Pertama di sini kita bisa lihat ya, inilah dia tampilan setup-annya antara TV dan soundbarnya. Yang pertama itu kita review dulu dari TV-nya teman-teman ya. Untuk TV-nya, di sini kita menggunakan TV Sony di seri XR75X90L. Ini merupakan seri 75 inch-nya dari Sony yang merupakan seri premium di seri 90-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya jelas, untuk kualitas gambar dari TV X90L ini sudah menggunakan refresh rate 120Hz dengan resolusi 4K HDR. Dan untuk kualitas layarnya, di sini dia sudah menggunakan teknologi Full Array. Jadi, lampu LED di TV-nya ini menyeluruh dan menghasilkan kontras dan brightness jauh lebih tinggi. Di sini fitur-fitur lainnya bisa kita lihat ya, di seri X90L. Dan X90L ini ready dari ukuran 85, 75, 65, dan 55 inch yang paling kecil. Nah, untuk prosesor, dia sudah menggunakan XR prosesor. Dan untuk color picture-nya, di sini dia sudah support dengan XR3 Luminous Color Pro, plus XR Clear Image, dan plus XR Motion Clarity. Dan untuk audionya pun dia juga sudah support dengan akustik multi-audio, 3D Surround Offscaling, dan Dolby Atmos. Dan untuk OS-nya, dari TV Sony di seri X90L ini sudah support dengan Dolby Atmos, dan OS-nya Google TV untuk audio Dolby Atmos. Jadi, kita bisa lihat tampilan menengahnya seperti apa. Di sini, untuk tampilan fisik dari TV-nya, dia sudah menggunakan tampilan narrow bezel dengan bezel stainless di bagian pinggiran TV-nya, serta dia sudah frameless. Jadi, tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya, baik dari sisi atas, kiri, dan kanannya sudah full dengan layar tanpa pembatas di bagian pinggir. Kita bisa lihat ya, ini dia tampilan pinggir dari TV-nya. Nah, untuk ketebalan TV, kalau kita lihat dari bagian samping kurang lebih ketebalannya seperti ini, teman-teman ya. Tidak terlalu tebal sekali, dan untuk bahannya di bagian belakang TV-nya ini menggunakan bahan plastik atau fiber lah. Kita bisa lihat. Untuk motif di bagian belakangnya pun kotak-kotak seperti ini, kalian bisa lihat ya tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini. Mounting bracket pun juga sudah tersedia, jadi kalian bisa tempel TV ini di tembok, teman-teman ya. Dan untuk tampilan input-nya pun juga lumayan lengkap. Yang pertama, ada dua port untuk USB, ada untuk optical, ada headphone jack yang warna hijau, ada empat slot HDMI, di antaranya dua port sudah support dengan HDMI 2.1, serta di bagian paling bawah itu ada koneksi kabel, koneksi internet ya, menggunakan kabel. Untuk colokan kabel antenanya pun juga sudah support dengan siaran TV digital, jadi kalian tidak perlu menambahkan setup box-nya lagi. Dan untuk konsumsi listrik, TV ini kurang lebih listriknya di kisaran 281 Watt ya, karena dia sudah menggunakan inis yang lumayan besar, yaitu di 75 inch. Nah, selain itu kita bisa lihat untuk tampilan kakinya, teman-teman ya. Untuk seri X90L ini, tampilan bentuk kakinya menggunakan mode tampilan T seperti ini, dengan bahan metal ya, di kakinya yang lumayan solid. Dan untuk TV ini juga sudah support dengan hands-free voice, jadi kalian bisa langsung melakukan perintah suara di TV Sony ini, tanpa menggunakan remote lagi ya. Untuk posisi tombol, tidak usah saya jelaskan, karena saya sudah sering sekali mereview TV ini, dan untuk tampilan menu serta penyimpanan dari internal TV ini di kisaran 20 giga ya. Jadi, untuk penyimpanan pun, TV ini tentunya sangat lumayan besar ya, di kapasitas 20 giga. Serta, untuk harga TV ini kurang lebih di 20 giga, sekian ya, nanti saya akan spill lagi di akhir video. Oke, itu untuk TV-nya, sekarang kita lanjut review untuk soundbar-nya. Oke, di sini untuk soundbar-nya, kita menggunakan Sony Soundbar di seri HTS 2000. Untuk komponennya dari HTS 2000 ini, di sini hanya terdapat dua setup-nya ya. Yang pertama itu ada center dan subwoofer-nya, serta untuk seri HTS 2000 ini bisa kalian tambahkan rear speaker-nya ya, untuk di bagian belakangnya. Sehingga dia mampu menghasilkan suara 5.1 surround ya. Tapi di sini, sementara kita hanya terdapat center dan subwoofer-nya. Kita cek dulu dari bagian center-nya. Di center, besarnya kurang lebih seperti ini. Dari segi bahan, atas saja menggunakan bahan plastik yang cukup solid, dengan label Sony di bagian kirinya. Serta, untuk menutup di bagian depannya ini, dia menggunakan bahan metal. Jadi, sudah sangat komplit sekali. Dan di sini ada lubang untuk suara juga ya, untuk menghasilkan inersif suraunya. Nah, untuk settingan, dia terdapat tombol touchscreen ya, di bagian pojok kanan. Ada tombol power, ada function, ada bluetooth, dan polumo. Polumonya ini sampai 100, teman-teman ya. Kalau kita bisa lihat di sini, dia terkoneksi langsung ke TV. Dan, untuk di bagian input-nya pun juga lumayan lengkap. Yang pertama itu ada cobalt power, sudah plug and play. Ada USB update. Jadi, ini bukan USB playback, teman-teman ya. Jadi, ini USB update. Tidak bisa untuk memutar lagu. Ini hanya untuk update dari soundbar-nya. Nah, dan untuk HDMI, di sini dia juga sudah ada, satu port, optical juga ada. Jadi, kurang lebih ada dua saja ya, untuk input-nya. Oke, dan soundbar ini juga bisa kalian posisikan tempel di tembok menggunakan scrub ya. Ini ada dua lubang di sini, di kiri, dan di kanannya. Jadi, sudah sangat komplit sekali. Oke, ini untuk gini-nya, senternya. Dan soundbar ini dia support dengan bluetooth. Kita bisa lihat pilihannya ya, ada bluetooth, ada TV. Jadi, kurang lebih ada dua settingan di sini. Nah, setiap pemilihan soundbar ini, kalian akan mendapatkan remote juga ya. Nah, ini merupakan seri terbaru dari Sony di tahun 2023. Oke, itu untuk soundbarnya. Sekarang kita lanjut ke ini center-nya ya, kita ke bagian subopernya. Untuk bagian subopernya, saya rasa tidak perlu detail banget. Saya jelasin tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk penutup depannya, dia menggunakan bahan kain seperti ini. Cool ya, dari... Kalau dia sudah nyala berwarna hijau seperti ini, artinya dia sudah terkoneksi ke bagian center-nya, teman-teman ya. Nah, untuk bahan sampingnya ini, dia menggunakan bahan partikel. Jadi, sudah sangat komplit sekali. Dan untuk bagian belakang dari soundbarnya, kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini, untuk tombolnya, tombol power dan tombol koneksi ke bagian center-nya. Nah, bahan penutup di bagian belakangnya pun juga sama menggunakan kain, dan hanya terdapat input kabel power di bagian belakangnya. Oke, untuk konsumsi listrik di sini bisa kalian lihat, listriknya itu kurang lebih di kisaran... Berapa itu ya? 40W ya, untuk soundbar Sony di seri HTS 2000 ini. Oke, itu untuk penjelasan dari soundbarnya dan TV. Sekarang kita lanjut tahap terakhir untuk pengetesan suara TV ketika kita konekkan ke soundbar Sony ini. Sip, terus saja kita... Oke, jadi langsung saja kita tes ya, untuk kualitas suara dari TV Sony di seri XR75X90L dengan soundbarnya. Bisa kalian dengar sendiri ya, kualitas suaranya sebagus apa. Bisa kalian dengar sendiri ya, kualitas suara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi kurang lebih itu dia ya untuk pengetesan suara ketika TV Sony di seri XR75X90L ini kita koneksikan dengan soundbar Sony di seri HTS 2000. Menurut kalian bagus atau enggak, kalian bisa langsung nilai di kolom komentar ya. Dan mohon maaf untuk suaranya agak sedikit bising, kalian di toko agak sedikit rame ya. Dan sekarang terakhir, saya akan spill harga dari masing-masing unitnya. Untuk TV Sony di seri XR75X90L harganya itu di kisaran Rp 27.999.000. Dan untuk soundbarnya, di sini dia harganya itu di kisaran Rp 10.999.000 untuk tipe HTS 2000. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk video setup kita kali ini mengenai TV dan soundbar dari Sony. Untuk kalian, jangan lupa juga ya, terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Ayo di sana review terlengkap, terupdate, dan terheboh. Arta Bali TV. Sekian dari video saya. Saya ucapkan, terima kasih.